hai oke Alhamdulillah nih merpatinya akhirnya terpantau kawin juga teman-teman jadi ini merpati yang saya jodohkan itu mungkin agak lama ya karena saya tidak fokus ke merpati ini merpati pikiran sekarang sudah terpantau kawin waktunya saya menggiringkan sesuai janji saya ini teman-teman ini perdana ya teman-teman ini udah terpantau kawin Alhamdulillah ini at tiga harian lah pakai jamu yang hebat Insyaallah giring keras jadi saya satukan ya beberapa merpati itu ada Arya Gading eh Arya Gading bapaknya Arya Gading itu Prabu ada si cabai rawit terus ada si Boy ini saya sengaja menggiringkan berbarengan dengan merpati ini nih janji saya nih belum terpenuh ya Jadi kalau saya punya janji itu berasa hutang nomor ini merpatinya ini baru saya hari ini teman-teman baru ke pantau jodoh berarti ini sudah fake jodoh itu pun tidak saling bercumbu ya temen ini jadi masih dalam kategori masih 50-50 nih temen-temen tapi enggak papa karena sudah ke pantau jodoh itu pertanda merpatinya itu bisa kita giringkan walaupun enggak bercumbu dulu ya atau cium-ciuman atau lololohan tapi enggak papa temen-temen ini bisa saya giringkan berbeda dengan merpati yang belum jodoh itu susah giringnya temen-temen nah ini kalau seperti ini biasanya itu udah maulah ada giring-giringnya sedikit kita coba saja ya Alhamdulillah setelah saya fokus merawat merpati ini merpati itu langsung ke pantau jodoh tuh kan ngedeket tuh lihat temen-temen Oke respon tuh setidaknya itu kalau udah kawin itu ngeresponnya ini saya rutin kasih jamu hebat satu butir satu butir aja dulu nanti kalau sudah seperti ini kan ini kan udah kelihatan nih ke pantau kawin lah barulah kita fokus Oke saya lepas Bismillah nah apa saya bilang coba-coba diginiin padan ini baru ke pantau kawinnya temen-temen tuh karena memang jamu hebat difungsikan seperti itu coba hihihi hihihi halus oke nah jadi seperti ini temen-temen kehebatan jamu hebat temen-temen bisa lihat ya terbangnya nih temen-temen tuh nih bener-bener real nah kita fokuskan ke betina dulu oke ayo uh perdana giring nih belum tahu telur nih bahkan ini baru jodoh temen-temen jadi sudah eh apa eh akur ya tuh hehehe tuh instan temen-temen kalau pakai jamu hebat seperti ini tuh ini temen-temen kalau tahu itu bapaknya susah sekali giring ini juga sama nih susah saya dijodohkan aduh uh uh mau dempel uh uh perdana perdana ya Allah aduh seneng sekali ini perdana temen-temen uh uh ini eh telat juga ini temen-temen uh uh telat dijodohkan telat dilatih ini temen-temen tapi ketika baru eh tadi ya ke pantau kawin Alhamdulillah tuh langsung angkat giringan temen-temen tapi bukan semata-mata saya baru dikasih jamu hebat sekarang temen-temen enggak eh dulu kan saya janji nih untuk menggiringkan merpati ini dari piyikan terus saya update-in terus perkembangannya nah itu saya eh saya tinggal pergi temen-temen terus merpati ini terbengkalai lah istilahnya Oke ini enggak papa terus saya kesini lagi tuh saya belum tahu eh eh jodoh apa belum nah sekarang Alhamdulillah nih udah kelihatan tuh bakat ya Nah ini tuh adiknya si Arya Gading ini namanya saya kasih nama kopet weh oke eh wah ini langsung kenceng nih temen-temen oke yuk tuh ini yang telat jodoh telat latih juga ini kalau di jodoh ini tuh kasih betina udah lenjepun dia berantem ya saya fokusin ke sini dulu Alhamdulillah Ya Allah tuh tuh ini cuma satu butir loh temen-temen temen-temen saya kasih jamu hebatnya nih tuh ya hari Kamis ini udah bisa dimainin nih gantinya rampok lah tuh oke mungkin ini gantinya rampok-rampok bertelur temen-temen oke wah ini bahkan jauh lebih baik dari si cabe rawit ya temen-temen oke oke Alhamdulillah seneng sekali rasanya hari ini nih simpan sini dulu ya tuh tuh oke nah terus nah ini bapaknya nih temen-temen ini bapaknya yang mengalami telok atau telok dan Alhamdulillah atas izin Allah bisa saya sembuhkan ya temen-temen nggak tahu ini giring nggak nih ini bapaknya setengah mati tuh liatin temen-temen ya kan nah ini mirip mirip ibunya tuh warnanya mirip ibunya ya sama cuman eh sifat dan karakternya itu mirip bapaknya nah yang temen-temen yang punya merpati telok katanya menular ya mewariskan tidak temen-temen kalau pengalaman saya sih tidak nih temen-temen tuh ini nggak giring temen-temen saya simpan sini aja buat temen ini biar semakin memanas nah itu si Prabu itu jadi mantan tetelo temen-temen bisa cek sendiri video ketika merpati itu terkena telok ya terus Alhamdulillah bisa saya sembuhkan nah ini nih ini anak yang keberapa ini lupa nih nih anaknya juga nih nih lihat ini nah kalau ini udah cukup umur tuh liatin tuh kirinya tuh ini kakaknya ini temen-temen nah itu bapaknya tuh sama tuh ini dengan ini nih tuh kirinya nih kayak gini kalau udah eh apa namanya kalau sudah dewasa itu girinya udah cakep nah ini bapaknya tuh aduh tuh kalau merami telur aja berantem lagi berantem lagi ini kakak adik nih tuh nah ini betinaannya pun ini bekas si ini bekasnya kakaknya nih nah itu masih bingung nah nih kakak adik nih tuh tuh coba ini real ya tuh oke tuh masih bingung temen-temen emang kalau kakaknya udah oke saya mau mainin ini aja yang perdana kiring ini karena ini mewarisi watak dan sifat bapaknya semua temen-temen jadi bapaknya itu kalau dijodohin agak susah tuh wuhh ini tembaknya kayak jedor nih lostor yuk Wiss nggak papa yang perdana Oke tapi udah bagus nih waktu si rawit nggak kayak gini kalau ini udah soalnya ini telat-latih juga sih Alhamdulillah ya Allah oke oke nah ini saya rutin kasih jamu lepas satu butir satu butir tuh terus dirawat terus jadi akhirnya giring seperti ini ini kakaknya nih temen-temen ini betinan ini dulunya sama ini jodohnya saya ganti dapat baru lagi ini agak telat nelur nih yang ini betinanya karena pada waktu itu masih anakan oke wih udah bisa langsung nah ini temen-temen kalau pengen tahu nih saya itu nggak dimasukin ke dalam kupon ya temen-temen hanya pakai jamu hebat saja nih lihat ini tuh seperti ini nah disini aja tuh ini juga mau saya kasih makan dah Tuh kan parunya juga masih ngebuka temen-temen tuh makanya lahap ini baru saya rawat ya ibaratnya saya fokuskan ke merpati ini dulu karena saya punya janji sama kalian ya untuk menggiringkan dari pijik eh dari saya menjodohkan sampai menggirikan sampai nanti tunggu perkembangannya ya nanti mungkin hari Kamis hari Kamis itu saya latih nah ini saya lanjut ke salju jadi salju itu saya ganjel telur palsu karena ini masih pijikan temen-temen ini betinanya masih pijikan ya jadi agak telat sedikit ngelurnya dan si saljunya juga masih pijikan eh ini kok kesini ini saya tes ya ini baru saya giringkan lagi jadi bareng giring sama yang tadi nah tuh liatin tuh eh oke salju udah angkat giringan nih baik sekali salju udah tahu rumah nih waduh jadi untuk salju yang baru-baru saya mandikannya cabut telur mandikan jadi seperti ini itu juga sama berbarengan dengan yang tadi psikobet ini belum kasih makan saya kasih makan dulu tuh jadi tadi tuh habis dijemur temen-temen tuh makannya nah nanti biasanya habis makan minum terus kawin nah untuk rampok ini nih rampok temen-temen jadi rampok lagi bertelur Aduh telurnya mana nih telurnya baru telur satu Oh telurnya temen-temen nih saya kasih makan lagi padanya ini udah dikasih makan udah udah tapi nggak papa saya kasih makan lagi nah terus lanjut ke Pinky Boy ini Pinky Boy juga saya sama temen-temen saya giringkan juga cuman kalau saya itu kalau baru jodoh seperti ini ini nggak terlalu memaksakan ya temen-temen tuh tuh jadi pemberian jamunya juga nggak terlalu banyak satu butir satu butir nah ini belum bertelur temen-temen nggak tahu kenapa ini udah angkat giringan sih tuh tapi karena belum bertelur ini tapi kayaknya udah mulai ngandung kawin ini udah rajin jadi kalau merapatnya seperti ini ini saya tahan dulu nih atau saya sabar ya temen-temen nggak jadi di sini tuh yang baru saya giringkan semua tetap memakai jamu hebat cuman dosisnya saya kurangin jadi biar nggak terlalu cepat biar si merpati ini eh ini banyak ayam merepatinya itu biar gimana ya nggak terlalu stress juga nah kalau yang sudah bertelur kan sudah saya tangani sudah saya rawat nih seperti ini giringnya beda temen-temen nanti semua itu juga bakalan seperti ini tuh eh ini merpati balap tuh 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 jadi ada aturan tersendiri di dalam kemasan jamu hebat juga ada tuh nih udah cukup ya tuh giringnya sampai botak kayak gini nih kadang saya juga berhentiin pemberian pemberian jamunya nah ini untuk merepati kolong jenis merepati kolong Hai tuh lihat ini menun giringnya tuh sini sini ada yang mau nggak nih sama betinaan pelontang ada yang mau ya udah ini lepas tuh 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 giringnya uh eh lagi kalau banyak orang ya tuh 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 ini awal merepati ini temen-temen yang giring takut tangan tuh ini kalau nggak giring liar temen-temen merepati ini takut dengan tangan tangan kalau nggak giring tapi kalau udah giring ya udah hilang tuh uh kirinya mantep banget ya kirinya keras tuh ini merepati kolong jenis merepati kolong juga bisa giring keras pakai jamu hebat eh simpen temen lagi nah biasanya saya itu menghadirkan tuh merpati merpati yang sudah jadi temen-temen ternyata banyak sekali dari temen-temen kita itu yang belum tahu bahwa enggak semua merpati itu cepat digiringkan ada kalanya merpati yang memang susah kita harus sabar nah kayak ini juga awal-awal memang susah temen-temen tapi setelah sudah jadi tuh liatin tuh giringnya tuh ini susah temen-temen kalau giring udah kayak gini tuh tuh giringnya keras banget nih apalagi dipanas-panasin ini nggak bisa turun tuh tuh ngomong pergi tuh tuh nah ini anak-an dari merpati yang bekas tetelo itu bapaknya tuh lihat enggak nah ini bapaknya nih nah kalau ini sih memang saya giringkan terus jadi setiap habis cabut telur giringin bagi giringin lagi enggak santai ya harus jadi setiap hari kamis itu harus giring setelah cabut telur kalau yang ini nah ini kemarin itu patah temen-temen kirinya terlalu keras enggak tahu tadi yang nerbangnya adias gimana nih sini nih jadi merpati ini patah nih ujungnya karena merpati nya nggak mau diam nih nih bagian ini tuh ini patah tuh tuh patah temen-temen ya kan yang ini tuh enggak tahu nih enggak tahu kena adias enggak tahu gimana enggak tahu pas digandeng kata apa cuman piling saya itu kayak gini nih jadi merpati nya itu tuh 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 kan nggak mau dipegang temen-temen apalagi kalau mau diterbangin tuh susah ini kayak bapaknya persis tuh tuh jadi memaksa kita itu harus menekannya ini kasihan nih tuh ini giringnya udah bila giring keras kesetanan nih tuh oke tuh yang balap terus ini ada yang kolong lagi nah ini kan merpati pos temen-temen petina nah saya jodohkan dengan merpati kolong ini juga sama sama giring tuh oke tuh ya ini karena baru dilepas nih jadi tuh awal-awal juga eh takut tangan sama sekarang sudah nggak takut tangan lagi tuh ini nih nih nah nih bahan gini sampai mukul-mukul tuh ini merpati kolong nih weeh ah nggak mau diem nih tuh ini saking keras ya temen-temen kirinya tuh ini mau dicoba ya ah gimana ya coba serbangin tuh bisa enggak ya tapi yang jelas yang tadi saya udah menepati janji ya nanti lihat perkembangannya lagi besok besok itu mudah-mudahan apa keras ya kirinya ya tapi paling saya latih seperti ini aja dulu tuh kayak ini kan ini belum saya terbangin nih Sama sekali tuh nanti girnya keras nih mukul-mukul nih muihi eh tuh 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 muhhh nih ih aslin ya betinanya loh jadi ini masih kelihatan kelihatan takut tangan kalau dipraktekin malah tapi ketakutannya dengan kegiringannya lebih tinggi ketimbang ketakutannya jadi ya hewan-hewan saja jadi dia terhipnotis kalau kalian gak percaya jadi dia masih liar takut tangan sebenarnya cuma karena girinya lebih tinggi daripada ketakutannya dengan saya atau dengan tangan jadi lupa kalau gak giring ada saya juga takut sekarang kok jadi begini karena pake jamu hebat oke ini yang belum giringnya saya masukin untuk makan tuh ini bekas tetelo masih agak kepalanya ini juga sama nih ini baru cabut telur sih tuh mantan tetelo ini juga sama ya saya tuh lupa ini juga mantan tetelo juga nih cantanya nih ini mantan tetelo nih lihatin coba perhatiin kepalanya tuh agak miring ini kalau udah giring waduh ini saya sengaja nunggu betinaan ini bertelur dulu ini anak-an si raja pukul teman-teman ini mantan tetelo teman-teman dengan izin Allah bisa sembuh juga tuh lihatin dong udah agak giringan sih ini kalau dosis camunya saya tambahin ini bisa giring keras tapi saya gak mau nanti aja soalnya giringnya ngeri ini tuh liatin makannya lahap selamat menikmati